Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman selamat pagi semoga senantiasa sehat dan kuat ya menghadapi pandemi ini untuk kesempatan pagi hari ini Ustadz akan membahas tentang budidaya ikan ya tentang budidaya ikan hias alhamdulillah salah satu guru di SMP IT juga telah melakukan budidaya ikan hias ini sebagai salah satu hobi sekaligus mata pencaharian atau kita kenal Pak Eko langsung saja teman-teman kita akan membahas secara besar yaitu tentang budidaya ikan hias komoditas ikan dan teknik budidaya ikan oke langsung saja bab tiga budidaya ikan hias sebelumnya ini teman-teman sudah pada tahu tidak apa jenis-jenis ikan hias yang biasanya dipudidayakan ada cupang ada apa gapi ya yang biasa dijual sama Ustadz Eko atau ada juga ikan loan ikan yang lainnya juga nanti kita bahas nah ini di skip dulu nah ini komoditas Indonesia memiliki banyak jenis ikan hias air tawar menurut catatan kementerian kementerian kelautan dan perikanan saat ini terdapat lebih kurang dari 1100 ikan jenisnya atau spesies ikan hias tawar yang diperdagangkan secara global itu yang baru diperdagangkan mungkin banyak lagi spesies ikan yang belum diperdagangkan Indonesia memiliki 400 spesies namun hanya 90 spesies yang dibudidayakan secara luas oleh masyarakat oke ikan hias air tawar mempunyai berapa kelebihan terutama dari kemudahan budidayanya banyak jenisnya dan kemudahan dalam mengurusnya dalam merawatnya oke untuk selanjutnya berikut adalah jenis ikan air tawar yang biasa dibudidayakan dan memiliki nilai 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 ekonomi yang tinggi jika diperdagangkan atau dijual belikan untuk yang pertama adalah koi koi lihat gambarnya seperti ini insya Allah teman teman sudah pada paham ya koi pertama kali dikembangkan di jepang mereka mengembangkannya dari ikan mas koi merupakan ikan hias air tawar untuk dipelihara di kolam bukan di akwarium daya tarik ikan koi adalah memiliki warna-warni yang menarik merah kuning hijau di langit yang biru kayak pelangi jadi banyak motif warna yang dimiliki koi ini yang membuat orang tertarik untuk membudidayakan dan untuk dijual belikan ikan koi juga memerlukan ruang gerak yang luas serta mudah dikembang biarkan yang kedua adalah ikan cupang beta SP ikan cupang merupakan salah satu jenis ikan air tawar endemik Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya habitat asli ikan ini adalah rawa-rawa di daerah tropis jadi cocok di Indonesia sebagai daerah tropis yang beriklin tropis ikan cupang ini sangat mempunyai komunitas yang besar termasuk di Purwokerto ada komunitas ikan cupang ikan gapi dan lainnya ikan cupang sanggup hidup dalam polum air yang sedikit dan oksigen yang minim cupang dapat disimpan dalam toples terbuka yang tidak berareasi jadi salah satu kelebihannya adalah kuat tempat yang sempit dan juga minim oksigen sehingga untuk pengiriman misalkan ada yang membeli dari luar kota atau luar jawa itu masih sangat mungkin di-pack dalam plastik yang kuat itu yang saya lihat dari usada eko biasanya pakai plastik kirim ke kota luar kota atau ke luar jawa cupang dipelihara sebagai ikan hias dan ikan aduan selain warna yang sisik dan siripnya yang berkilauan juga sangat memiliki sifat agresif cupang bisa merobek-robek sesamanya dalam pertempuran bulidaya cupang relatif mudah karena tidak memerlukan tempat yang luas dalam proses pemijahannya ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan telurnya menempel di substrate seperti akar tanaman daun dan serabu terapia berdasarkan bentuk dan siripnya cupang dibedakan menjadi berapa jenis yang pertama half moon setengah bulan bisa dilihat gambarnya kemudian crown tail ekor mahkota seperti ini punya sirip dan ekor yang punya sisir sehingga dinamakan serit atau ikan serit cupang serit pelakat half moon bentuk badannya hampir mirip dengan cupang laga tapi jenis pelakat half moon mempunyai ekor dan sirip yang lebih indah bisa teman-teman perhatikan nomornya untuk komoditi yang ketiga yaitu kita masuk ke ikan arowana scleropege arowana merupakan salah satu jenis ikan endemik di Indonesia atau yang banyak banyak ditemukan di perairan air tawar Kalimantan dan Papua lalu ikan arowana didapat dari perburuan di alam bebas namun saat ini sudah dibudidayakan di kolam-kolam jadi kalau teman-teman mau ikan arowana ini harus pergi ke rawa untuk menangkapnya ini contoh ikan aurana kemudian ikan maskok koki karasius auratus maskoki masih satu keluarga dengan ikan mas maskoki ada yang bilang maskoki maskoki itu beda ikan maskoki masih satu keluarga dengan ikan mas maskoki pertama dikenal sebagai ikan hias di cina namun yang populerkan ikan koki ke seluruh dunia adalah bangsa jepang teman-teman bisa melihat contoh gambar ikan maskoki ini selanjutnya gapi ini yang ikan yang sekarang banyak dibudidayakan juga berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan gapi sangat mudah beradaptasi sehingga cepat meluas penyebarannya serta mudah dibudidayakan saat ini gapi dapat ditemukan di berbagai perairan air tawar di Indonesia coba teman-teman kalau ke sungai nyari ada gak gapi ikan gapi di reproduksi secara internal dan melahirkan anak yang langsung yang berenang dengan baik melahirkan anak langsung bisa berenang dengan baik dalam satu kali perkawinan dapat menghasilkan tiga kali kelahiran dalam waktu tiga minggu dimana satu ekor indukan betina dapat menghasilkan kurang lebih 60 burayak burayak itu anak-anak ikan yang kecil kemudian komodit yang keenam adalah ikan lohan lohan dalam bahasa inggris dikenal dengan nama flower thumb flower thumb apa cicilit tidak tidak ditemukan di alam bebas ikan hias air tawar ini merupakan hasil persilangan dari berbagai jenis ikan cicilit lohan pertama kali dikembangkan di Malaysia banyak orang yang menyukai jenis ikan ini karena warna sisik dan benjolan di kepalanya bisa dilihat contohnya kemudian komoditi yang ketujuh adalah diskus diskus berasal dari perairan Amazon disebut diskus karena bentuknya seperti piringan disk diskas dengan warna warna yang atraktif sifat ikan ini sangat tenang dan geraknya lambat sehingga disebut raja aquarium selanjutnya teman teman kita akan membahas tentang jenis-jenis ikan atau komuniti ikan hias laut yang di ekspor yang di ekspor warna-warna yang mencolok seperti yang pertama apa ini namanya blue tongue blue tongue atau di Indonesia biasa disebut dengan nama letter six atau dori adalah ikan yang indah untuk akuarium bisa dilihat disini letter six adalah ikan karang yang mendiami kedalaman hingga 40 meter ikan ini lebih menyukai arus deras pada daerah terumbu ke arah laut ini ikan laut yang kedua yellow tongue yellow tongue adalah jenis ikan herbivora yang berasal dari Hawaii Amerika Serikat kemudian clownfish atau ikan badut mirip badut ini bisa dilihat ikan badut atau clownfish merupakan salah satu jenis ikan hias yang banyak dicari hidup pada daerah erantropis dangkal dan bersimbiosis dengan anemon sebagai habitatnya ikan ini termasuk ikan omnivore memakan larva parasit dan alga oke selanjutnya butterfly fish ini ikan S4 yang menjadi salah satu komoditi besar juga itu ikan kupu-kupu seperti namanya butterfly fish ini kita sering melihat seperti ini adalah kelompok ikan laut tropis dengan warna yang mencolok kebanyakan ditemukan daerah terumbu karang perairan atlantik india dan samudera pasifik nah itu tentang komoditi ikan air tower dan yang biasa di ekspor atau ikan laut yang biasa di dibudidayakan selanjutnya kita akan membahas tentang sarana dan peralatan budidaya yang pertama bahan bahan ini terbagi menjadi beberapa poin yang pertama adalah benih benih adalah anak ikan seperti biasa anak ikan dari mulai meletas sampai ukuran tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan usaha budidaya ini apa namanya kita juga harus memilih bibit bibit yang unggul untuk memilih benih ikan yang akan kita budidayakan atau burayak tadi namanya pada pasu pembesaran biasanya memulai pemeliharaan dari ukuran benih benih yang digunakan berumur 7 hari benih yang dipelih adalah benih yang sehat yang memiliki kemampuan berenang dengan gesit kemudian air ini sudah tentu yang C adalah pakan pakan alami dan juga pakan yang diproduksi pakan yang dibuat seperti apa namanya itu atau pakan yang organik itu seperti plankton pakan buatan ini bisa dilihat kemudian obat-obatan juga ada obat-obatan juga ada jenis obatan yang sering digunakan yaitu methylene blue mencegah jamur obat yang mencegah parasit tumbuh di tempat budidaya alat-alat yang kita gunakan adalah instalasi area ini bisa dilihat gambarnya seperti aquarium atau teman-teman bisa membuat dari ember juga bisa wadah budidaya ikan hias wadah budidaya ikan hias dapat dibuat dimana saja faktor yang harus diperhatikan adalah menentukan pemilihan wadah budidaya yang tepat wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan tahukah budidaya ikan hias yang biasa digunakan yaitu boleh kita perhatikan disini apa saja yang pertama adalah kolam ada kolam yang bentuknya segi empat ada yang kolam yang bentuknya bundar juga yang biasa pakai terpal untuk jenis kolam yang lebih baik itu yang persegi atau yang bulat kalau untuk lele itu yang usah tahu agar dinamis si ikan lele itu baiknya memakai kolam yang berbentuk bulat atau bundar berbentuk biar biar geraknya tidak terbatas tidak mentok kemudian bak ini juga bisa kemudian akuarium persiapan 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 wadah budidaya ikan hias ini yang perlu kita pahami pembuatan wadah budidaya aquarium ikan hias ini perencanaan menentukan jenis wadah budidaya ikan hias membuat desain dan konstruksi wadah budidaya menyusun kebutuhan alat dan bahan disesuaikan dengan ukuran aquarium yang akan dibuat menyusun jadwal pembuatan wadah budidaya menentukan tugas tiap individu atau misalkan kalau kita ingin beli ada juga yang jual sudah jadi persiapan bahan dan alat kaca kemudian lem ada juga lakban potongan kaca lem silikon juga lakban kemudian alat pembuatannya untuk memotong kita pakai cutter juga bisa pemotong kaca kemudian tembakan lem kaca untuk merekatkan kaca-kaca tadi selanjutnya proses pembuatan aquarium memotong kaca letakkan lembaran kaca pada meja kerja kita sesuaikan ukurannya dikasih tanda kemudian untuk memotong gunakan alat memotong kaca yang sudah kita sediakan setelah dipotong pinggiran potong kaca harus dihaluskan dengan gerinda atau gerinda nanti kalau kita sudah masuk boleh kita praktek membuat aquarium ini bisa dipandu oleh pusat ekor sama saya nanti merekit aquarium pemberian lem pada pinggiran kaca yang akan disatukan dikasih lem dulu perkuat dengan lakban jangan dilepas cukup dengan lem saja harus pakai lakban dulu nanti kalau sudah menempel baru kita lepas lakbannya uji coba aquarium langkah terakhir kita mencoba kasih air apakah ada yang bocor kalau misalkan ada yang bocor kita harus segera tambah bagaimana agar aquarium itu tidak bocor persiapan wadah budidaya persiapan wadah budidaya wadah dilakukan setelah kita mengetahui dan mengamati jenis desain dan konstruksi budidaya pengeringan wadah budidaya dan pengisian air kemudian pencucian wadah kita harus rutin untuk mencucinya ketika terlihat sudah kotor maka kita harus menjaga kebersihan tempat budidaya itu untuk kesehatan ikan yang kita budidayakan pengeringan wadah dicemur kemudian diisi air kembali instalasi aerasi alat penghasil gelembung udara ini untuk menghasilkan oksigen yang ada di dalam tempat budidaya yang terakhir kita akan membahas tentang pemeliharaan ikan hias setelah kita mempraktek mempraktek nanti saat-saat hari kita praktek kita akan memelihara bagaimana ikan tersebut biar bagus dalam hasil dan prosesnya yang pertama adalah ketika kita akan meliharkan hias harus ada tahap perencanaan menentukan jenis ikan hias yang akan dibelidayakan itu gapi ikan koki atau koi atau misalkan juga bisa lohan atau yang lainnya nah ini kan dalam proses pemeliharannya berbeda sehingga nanti tempatnya pun akan dibedakan dalam praktek membudidayakan ikannya menentukan jenis ikan menentukan dan persiapan wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan hias menentukan jadwal kegiatan budidaya menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan pakan obat-obatan misalkan untuk antisipasi menentukan tugas individu menyiapkan sarana produksi ini bisa dilihat nah ini burayak benih-benih ikan pakan alami yang B tanam tanaman air itu juga ya ini akan yang membuat nanti sebagai pakan alami kemudian obat-obatan proses budidaya dan pembesaran kita langsung bahas ya teman-teman benih ikan hias diberi pakan artemia bahkan cacing sutra cacing sutra to be vex yang diberikan selama tiga kali sehari kayak kita tiga kali sehari pakan alami mempunyai keunggulan kandungan protein yang tinggi pakan alami diberikan pada ikan dalam kondisi hidup pakan alami yang bergerak membuat perhatian ikan untuk memakannya seperti pelangton pakan alami sesuai dengan bukaan mulut ikan sehingga ikan tidak kesulitan saat memakannya kemudian pemeliharaan pemeliharaan ikan hias air tawar dalam wadah bulidaya aquarium dengan cara penyiponan penyedotan minimal dua kali sehari penggantian air minimal dua minggu sekali atau ketika air sudah mulai keruh pengendalian hama penyakit penyakit yang biasa muncul pada proses pemeliharaan ikan hias adalah bintik putih jasad penyebab penyakit bintik putih adalah ictiopetrius ictiopetrius multifilius multifilis penyakit ini sering disebut dengan nama LCH biar gampang tadi bahasanya bahasa bahasa Yunani mungkin atau white spot kalau ini lebih gampang misalnya inggris kejala klinis yang ditunjukkan adalah adanya bintik putih seperti panu panu kalau di manusia penyakit trichodiniasis parasit ini banyak terjadi pada ikan ukuran benih terutama apabila berada dalam keadaan stres yang disebabkan antara lain oleh kepadatan tinggi penanganan yang kurang sempurna pemberian pakan yang kurang tepat bisa stres jadi menyebabkan parasit penanggulangan penyakit tersebut dapat dilakukan dengan cara pencegahan yaitu dengan penanganan yang sempurna penarapan sanitasi wadah air serta manajemen budidaya yang baik dan juga pengobatan dilakukan dengan cara perendaman dalam larutan formalin 25 mm persegi air selama 24 jam penyakit tetrahimenea tetrahimena penyakit disebut penyakit tersebut disebabkan oleh tetrahimena pitrotimis dapat menginfeksi kulit dan sirif organisme penyebab penyakit tersebut kalau dilihat dengan microsoft berbentuk seperti buah pir virus gejalanya adalah iklan terinfeksi menggosok gosokkan tubuh pada dasar atau dinding bak kayak menggaruk garuk penyakit cacing cacing tersebut biasanya terdapat pada insang maupun kulit kalau manusia di dalam perut atau lambung pemanenan benih ikan hias akan terbentuk warna pada saat usia sekitar 2 bulan setelah memiliki warna ikan hias sudah dapat dipasarkan kalau sudah mempunyai nilai artistik nilai keindahan 2 bulan sudah kita panen dan bisa kita jual belikan baik teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini boleh kalau ada yang ditanyakan nanti teman-teman boleh japri atau whatsapp nanti akan usad jawab sebisanya terkait bulidaya ikan hias ini kalau misalkan nanti usad kurang paham atas yang dipertanyakan bisa usad ditanyakan ke usad ekor yang ahlinya dalam bidang ikan hias baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh